Pesawaran, Sinar Berita Indonesia, lagi-lagi masih ada proyek pembangunan pekerjaan konstruksi yang ada di Jalan Desa Banjar Negeri, Paguyuban, Kecamatan W5, Kabupaten Pesawaran menjadi sorotan tim impitigasi Iwo Indonesia proyek yang dikerjakan tanpa menggunakan papan nama itu terindikasi sebagai trik untuk membohongi masyarakat agar tidak termonitoring besar anggaran dan sumber anggaran, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023 pekerjaan itu juga diduga asal jadi sehingga tidak sesuai dengan spek dan beberapa masyarakat tidak mengetahui berapa dan dari mana anggaran pekerjaan tersebut bukan hanya tidak ada papan nama proyek tetapi di lapangan para pekerja tidak memakai K3 keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi pasalnya K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja menurutnya, sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KIP nomor 14 tahun 2008 dan PERPRES nomor 54 tahun 2010 dan nomor 70 tahun 2012 di mana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek di mana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan pemasangan papan nama proyek merupakan implementasi asas transparansi sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan dilansir dari laman LPSE Kabupaten didapati pekerjaan-pekerjaan umum dan penata ruangan Kabupaten Pesawaran dengan pemenang, CVA Bizar, Jalan Jenderal Sudirman Gang Langgar nomor 41 LK 1 RT 002 Tanjung Raya Kedamaian pekerjaan ini dimenangkan CVA Bizar Jalan Jenderal Sudirman nomor 41 LK 1 RT 002 Tanjung Raya Kedamaian Akbar Bandar Lampung, Kota Lampung dengan nilai proyek sebesar RP, 400 juta hal ini menunjukkan keteledoran dan kurang pekanya pihak pengawas dan PPK terhadap pelaksanaan pekerjaan saat awal pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan Demikian, dari Pesawaran, saya Yulian Syah Kaperwil Sinar Berita Indonesia melaporkan Terima kasih telah menonton!